Ganda Putri Indonesia, Gresia Poli Apriyani Rahayu berhasil menyabet bendali emas Olimpiede Tokyo 2020. Gresia Apriyani menumbangkan pasangan Cina, Chen Quing Chen, Jiayi Fan, pada laga final Ganda Putri Badminton Olimpiede Tokyo 2020. Bertanding di Musa Shinopo Red Sport Plaza Tokyo, Jepang, Gresia Apriyani menang dalam 2 game langsung dengan skor 21-19 dan 21-15 pada Senin, 2 Agustus 2021 waktu Indonesia Barat. Dalam prosesnya, Gresia Apriyani meraih bendali emas dengan perjuangan yang tak mudah. Mereka dengan luar biasa tampil saling mengisi untuk mengatasi pisi war dan tekanan mental dari lawan. Laga final itu diwarnai dengan beberapa teriakan keras Chen Quing Chen. Namun Gresia Apriyani tak gentar, mereka tetap fokus untuk konsentrasi pada permainan sendiri tak terbawa lawan. Bahkan dalam proses perjuangan mereka juga sempat diwarnai adanya rakyat bengkok milik Jiayi Fan. Musa saling mengadu dengan rekannya, yang berujung poin bagi Gresia Apriyani. Gresia Apriyani yang saling memotivasi diiringi senyum juga teriakan pada akhirnya bisa menutup game pertama dengan skor 21-19. Pada game kedua, Gresia Apriyani seolah membuat lawan mati kutu, pasangan Chen Quing Chen, Jiayi Fan, beberapa kali melakukan kesalahan sendiri tak berkutik. Di game kedua ini juga terdapat momen saat Gresia mengganti raket di tengah laga tetapi masih berujung poin bagi Gresia Apriyani. Saat skor 20-15, Gresia melakukan smash. Dapat dikembalikan lawan tetapi melewati garis. Gresia Apriyani langsung melepaskan ketegangan tetapi wakil China masih melihat challenge. Hingga akhirnya hasil tayangan ulang memastikan memang keluar dan Gresia Apriyani pun memenangi game kedua dengan skor 21-15 sekaligus memastikan emas Olimpiade Tokyo. Ini menjadi emas pertama bagi kontigen Indonesia di Olimpiade Tokyo 2020. Gresia Apriyani pun menorehkan sejarah sebagai ganda putri pertama Indonesia yang meraih mendali emas pada ajang Olimpiade. Jangan lupa like, share dan subscribe ya!